We've been driving around, singing songs way too loud Ada berita baru yang cukup mengejutkan dan membuat saya penasaran nih guys Sejumlah lembaga riset telah merilis data penjualan ponsel di Indonesia Sepanjang kuartal kedua 2019 Yang artinya berada di kisaran bulan April hingga Juni Dalam kasus ini saya ambil contoh dari dua lembaga riset yang sudah cukup dikenal Dan seharusnya telah memberikan data yang cukup akurat Jika menurut data dari Counterpoint, penguasa pasar Indonesia masih dipegang oleh Samsung Dengan market share sebesar 27% Tetapi data yang berbeda dan cukup membuat saya kaget justru datang dari kanalis Dimana OPPO kini berhasil menyalip Samsung sebagai raja ponsel di tanah air Pada kuartal 2 tahun 2019 ini Loh kok bisa beda gitu ya guys datanya? Apakah benar Samsung sudah tergeser secepat ini oleh OPPO? Yang memang sudah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia berkat iklan dan promosinya yang sangat gencar Dengan saya Irul, mari kita bahas lebih dalam pada video update kali ini Menurut penelitian terbaru dari Counterpoint menyebutkan penjualan smartphone di Indonesia Memang tumbuh sebesar 6% untuk year on year selama kuartal kedua 2019 ini Hal itu terjadi karena promosi besar-besaran pada segmen online dan offline Yang tepat pada musim Ramadan hingga Lebaran Wajar ya guys, di bulan itu tentu banyak warga yang menerima THR Sehingga tidak sedikit juga yang menggunakan uang tersebut untuk membeli smartphone baru Dan brand China adalah alasan utama pertumbuhan pasar smartphone di Indonesia saat ini Bagaimana tidak, 4 dari 5 merk terata sekarang adalah brand yang berasal dari China Dan dengan sistem marketing yang agresif, baik dalam segmen online dan offline Membuat keempat brand China tersebut makin dikenal dan membuat warga tertarik untuk mencobanya Namun langkah Samsung untuk menghilangkan J-series dan mengganti A-series dengan harga yang lebih terjangkau Nampaknya berhasil membuat penjualan Samsung tetap stabil dan hanya turun 1% untuk year on year-nya pada kuartal kedua tahun ini Sementara itu, brand lokal semakin kehilangan pasar dan mulai terdepak dari 5 besar Sedangkan jika dilihat dari data kanalis memperlihatkan pertumbuhan penjualan Oppo yang cukup signifikan Market share dari Oppo naik sebesar 26% dengan pertumbuhan 54% untuk year on year-nya Hal ini dipertegas oleh pihak Oppo Indonesia yang mengatakan penjualan Oppo seri A dan F memberi kontribusi yang besar Pada peningkatan market share mereka di Indonesia di kuartal kedua tahun ini Sedangkan Samsung berada di posisi kedua dengan market share 24% dengan kenaikan 10% untuk year on year-nya Dan Xiaomi yang sempat goib untuk produk terlarisnya pada waktu itu Memang mungkin jadi acuan sehingga market share turun sebesar 19% dengan penurunan 9% untuk year on year-nya Yang cukup mengejutkan juga adalah Realme yang belum genap setahun Tapi sudah berhasil menduduki posisi kelima dengan market share 7% Dan hanya selisih 1% dengan hasil riset dari counterpoint Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana ini bisa terjadi ya Dua lembaga riset besar memberikan data yang sangat bertolak belakang Hal yang tidak biasa terjadi sejauh ini Apakah tahta Samsung benar sudah direbut? Bukan oleh Xiaomi yang selama ini jadi rivalnya tapi justru dari Oppo Jadi mana yang benar? Canalist atau Counterpoint nih Tuliskan opinimu di kolom komentar ya guys Terima kasih sudah menonton sampai habis Sampai jumpa di video berikutnya